Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kecamatan Rimbubujang, Provinsi Jambi, Kabupaten Tebu. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada pagi hari ini. Hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, saya berada di Rimbubujang, tepatnya di Jalan Pahlawan, sekitaran daripada kantor Kecamatan Rimbubujang untuk melihat langsung daripada kegiatan PJ Bupati Tebu dan Rombongan serta seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tebu di mana pada hari ini adalah akan melaksanakan kegiatan Jumat Bersih sekaligus pengacetan, penanaman bunga, dan lainnya yang dipusatkan di Jalan 2 Jalur Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbubujang, Kabupaten Tebu. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya seperti kita lihat ini adalah situasi di depan kantor Kecamatan Rimbubujang, kita bisa melihat jelang daripada kedatangan PJ Bupati Tebu untuk membuka secara langsung daripada kegiatan Jumat Bersih yang hari ini memang setelah pada minggu yang lalu begitu dibusatkan di Kecamatan Tebu Tengah. Bapak Ibu, Bapak Ibu Hukali ini informasi yang bisa kami sampaikan bahwa untuk Jumat Bersih adalah dibusatkan di Kecamatan Rimbubujang, Kabupaten Tebu. Tentunya ini apresiasi dan langkah-langkah positif yang dilakukan oleh PJ Bupati Tebu dalam menciptakan negeri Kabupaten Tebu, Bumi Setakgalah, Serekuh, Dayung ini bersih, indah, rapi, tentunya sesuai dengan harapan kita semuanya. Kita bisa lihat beberapa kepala dinas juga hadir, kemudian kita lihat para kabit, kasih, setap semuanya hadir untuk mengikuti daripada kegiatan Jumat Bersih yang hari ini memang dibusatkan di Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu. Ini situasinya kalau kita lihat yaitu lebih dari 100 orang memang hari ini tetap menunggu daripada kedatangan PJ Bupati Tebu yang sebentar lagi sepertinya sudah meluncur dan akan bersama dengan kita untuk melaksanakan Jumat Bersih. Kita tahu bahwa Jalan 2 Jalur yang ada di Kecamatan Rimbu Bujang itu adalah berada di depan aneka, kemudian kalau terus arah ke barat maka sampai ke Simpang Jalan 8. Dan bisa lihat Jalan 2 Jalur ini merupakan kebanggaan daripada masyarakat Kecamatan Rimbu Bujang. Kita bisa lihat untuk bunga-bunga sendiri dari beberapa OPD sepertinya juga dari PDAM Tirta Muaro juga ini sepertinya membawa daripada bunga untuk ditanam di Jalan 2 Jalur kemudian pengecetan warna hitam putih untuk pembatas antara Jalan 2 Jalur. Mari sama-sama kita lihat inilah kedatangan daripada PJ Bupati Tebu. Jalan 3 Jalur Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian BND tentunya kantor-kantor ini di kota Tepuk, ini kecamatan Tepuk melaksanakan lomba RT dan desa kesik diadakan di kecamatan Tepuk ini. Mudah-mudahan ini nanti akan mengurah kecamatan-kecamatan lain. Hari ini Bapak Ibu sekalian kita sudah dibagi. Ada yang membawa kembang dan ada yang mengecat. Yang membawa kembang khusus langsung menanam kembangnya di tempat-tempat yang kosong. Kemudian yang membawa cat, tentu mengecat terotoar seperti biasa. Dan ini Pak Sekta kebetulan kembang ini kita bukan hanya dari OBD, juga ada kita minta partisipasi dari masyarakat yang ada di kota Ripu Bucang ini. Ini nanti tolong dikoordinir LH dan Pol PP. Kalau nanti kembangnya lebih, ini di tempat masih banyak yang kurang tuh. Jadi jangan OBD yang lebih dibuat, OBD yang lebih dibuat. OBD yang lebih dibuat, dikatakan masing-masing. Ini tetap kasihkan ini nanti dengan Pol PP dan LH. Supaya ditanam di tempat masih banyak yang kurang. Sebelum nanti kita dapat masyarakat yang lain. Kami rasa itu saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Yang jelas kita kalau boleh bisa nanti lebih dari uang yang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, setelah kami hubungan, sesuai dengan rencana, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari kemarin. Oh, yeah. Siapa? Oh, yeah. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih